Ada tangan kreatif Dul Wahab alias Mbah Dul dibalik uniknya topeng kertas ini. Usianya tak lagi muda, namun tangan terampilnya masih setia membuat topeng kertas aneka rupa di rumahnya Jalan Jogo Negara Yogyakarta. Topeng karya Mbah Dul kerap dipesan untuk pertunjukan budaya, barongsai hingga pertunjukan wushu. Lima negara, pertama kali Cekosulwakea, lalu Polandia, lalu Rusia, lalu Hongaria, terakhir Mesir. Jauh sebelum memproduksi aneka topeng, masa muda Mbah Dul kaya prestasi. Ia merupakan perwakilan pertama Indonesia yang membawa seni beladirik pencak silat ke manca negara. Ia juga pernah menjadi wasit sepak bola terbaik di Yogyakarta. Jelang pensiun, Mbah Dul aktif gelar pertunjukan barongsainya. Hingga kini, nama Mbah Dul masih tercatat sebagai ketua naga barongsai Isaku Iki. Dan topeng kertas jadi salah satu kegiatan sehari-hari Mbah Dul dalam mengisi hari tuanya.